Setahun sudah Josal FC Piaman berkiprah di dunia persepak bolaan Sumatera Barat. Usia yang terlalu sangat muda. Namun, dikiprah pertamanya di kompetisi Liga 3 Sumatera Barat langsung berbuah gelar juara sehingga berhak melaju ke Liga 3 Nasional sebagai wakil ranah Minang. Meski belum bisa melangkah jauh, namun pencapaian 32 besar nasional untuk klub yang baru seumur jagung adalah sebuah prestasi. Adalah Haji Arisal Aziz, sosok dibalik pencapaian Josal FC Piaman. Pengusaha sukses itu begitu total dalam membina klub yang sekarang menjadi buah bibir di Sumatera Barat. Anggota DPR terpilih itu bahkan tidak segan-segan menggelontorkan dana yang besar agar para pemainnya tampil beringas meraih kemenangan di lapangan. Saking cintanya kepada sepak bola, Josal membangun sebuah akademi sepak bola terintegrasi pesantren di Pariaman. Gilanya, akademi itu dibangun dengan dana pribadi tanpa ada bantuan dari pihak atau sponsor manapun. Selain itu, untuk menyambut usia 1 tahun Josal FC Piaman mengadakan aniversari Cup 1 dengan tajuk Pra Liga 3. Hebatnya, mereka menggandeng Asprov PSSI Sumatera Barat sebagai penyelenggara dengan mengadopsi regulasi sama persis seperti Liga 3 nantinya. Demikian hal yang dituturkan oleh Julius Dede saat bertemu dengan Haji Arisal Aziz beberapa waktu lalu sembari menyaksikan sendiri proses pembangunan Josal Football Academy. Ini sangat luar biasa sekali, karena kita sebentar lagi kita ajang yang sangat yang kita tertunggu, yaitu Liga 3. Sebentar lagi, antara bulan Oktober sampai Desember kita sudah mulai berkompetisi. Dan ini kalau memang ini suatu kenyataan juga lagi, inilah pramusim. Yang tidak pernah orang menyelenggarakan, ini diadakan oleh Haji Arisal dalam memperingati hari jadinya menjadi anggota PSSI. Ini luar biasa, nanti kita setting, kita secara berkoordinasi, berkooperasi dengan Asprov PSSI Sumatera Barat, sehingga nanti baik di lapangan, pemainnya, semuanya, pesaratannya adalah berstatus Liga 3. Semua anggota Liga 3, Asprov PSSI Sumatera Barat, nanti kita undang semuanya.